Orang mahasiswa Universitas Negeri 11 Maret Solo meninggal dunia saat mengikuti kegiatan resimen mahasiswa. Saat ini aparat kepolisian tengah menyelidiki penyebab pasti kematian korban. Suasana duka menyelimuti rumah pasangan Sunardi dan Endang Budiastuti di Desa Dayu Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Senin Siang. Buah hati mereka, Gilang Endi Saputra meninggal dunia saat mengikuti diklat resimen mahasiswa di Universitas Negeri 11 Maret Solo. Saat memeriksa jasad Gilang, orang tua korban menemukan sejumlah luka dan lebam. Melihat keanehan tersebut, pihak keluarga memutuskan untuk mengautopsi jasad korban di RSUD Dr. Muwardi dan melaporkan peristiwa ini ke polisi. Bahwa memang ada kejadian tersebut. Tapi sementara kasus tersebut masih kita selidiki. Karena kebetulan kami hanya mendapatkan laporan bahwa adanya warga Karanganyar yang meninggal di sekitar wilayah Surakarta. Dan untuk korban pun saat ini masih berada di Mawat. Sebelumnya, Gilang sempat pamit ke keluarga pada hari Jumat untuk mengikuti kegiatan Menwa selama dua minggu. Nahas, Gilang tewas di hari kedua pelaksanaan diksar Menwa di UNS Solo. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Wahyu Endro Ainyus melaporkan.